Ayam sawit, ayam sawit Jadi lagu apa? Bun dan plakoso Ya ampun Cantik banget sih Bila Rila Assalamualaikum, saya Lesti Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Liburan Lesti dan Bilar beserta keluarga Sungguh cute banget guys Apalagi terlihat ayah kejara saat live Instagram Yang mana Rizky Bilar dan couple cute-nya Lesti kejara sedang berduet Tentu saja hal itu memanti perhatian dan rasa penasaran netel Apalagi sebelumnya mereka melakukan permainan Yang membuat mereka semua mandi tepung dan dagas Ya tentu saja Mereka jadi kotor Yang menarik adalah saat duet tersebut Si dedek mengingatkan Bang Bi untuk segera mandi Namun nyatanya sang kekasih Rizky Bilar Belum mau menggubis Seakan-akan dia mau bermanja-manja dan bermalas-malas ria Rupanya Bang Bi maunya dirayu-rayu dulu untuk mandi Atau dia pun dunia gara-gara tadi ngegas si dedek ngingetin Bang Bi untuk segera mandi Ya namun tentunya liburan di malam hari ini Lesti dan Bilar begitu menarik Begitu unik Begitu asik Begitu gesek Dan begitu romantis Sedari awal hingga live di malam hari ini Dari penampakan Bilarina Hingga wajah mereka yang penuh beda Sungguh membuat kita baper abis Namun lucunya Rizky Bilar gak mau mandi-mandi Lagi males nih Atau ingin bermanja-manjari ya Atau mau dimandiin ya Sama si dedek Lesti Ya pokoknya keseruan di malam hari ini Saat mereka berlibur bersama Dua keluarga Ya ini keluarga Lesti dan Bilar Sungguh cute dan menarik sekali Apalagi pelakuan Lesti dan Bilar Yang sudah seperti suami istri aja Sungguh hal tersebut membuat kita semua Senang, gemen Dan tentunya terhibur melihat kegesrekan Kebaperan, keuan Serta romantisme Cinta mereka menjelang Berakhirnya tahun 2020 Dan akan go menuju tahun 2021 Doa kita Semoga Apapun yang direncanakan Dan sudah terjadi Dan kita tidak tahu Semoga mendapatkan berkah Dan tentunya Mendapatkan ruda Dari yang maha kuasa Ya Karena kita tahu bahwa Belakangan ini Beredar gosip bah Kalau Sesungguhnya Rizky Bilar dan Lesti Sudah sah Menjadi Sepasang kekasih Namun Itu hanya Bagaikan Bola Yang Menggelinding saja Karena klarifikasi Dari pihak Lesti Maupun keluarganya Begitupun sebaliknya Dari pihak Lila Bilar Maupun keluarganya pun Belum ada Jadi Pada dasarnya Semua hanya Praduga Namun Kita sebagai Para fan Yang cerdas Mengamati Bodi Lenjuin Dan Pelakuan Satu Sama lain Dan Kemesraan Yang Selalu Mereka Tampakan Ketika bersama Di depan Keluarga Mereka Sepertinya Hal itu Menunjukkan Bahwa hubungan Lesti Dan Bilar Sudah Lebih Dari Sepasang Kekasih Banyak Yang berasumsi Bahwa Mereka Sudah Menghalalkan Hubungannya Apalagi Ada Artis Sinior yang Sudah mengungkap Bahwa Lesti Dan Bilar Sudah Tukar Cincin Jadi Diluar Sepengetahuan Kita Semua Yang Terjadi Di antara Mereka Yang Berusaha Tak Salu Dipublish Tetapi Itu Adalah Kenyataan Bahwa Hubungan Lesti Dan Bilar Memang Sudah Tinggal Setengah Langkah Lagi Menuju Yang Namanya Pengukuhan Sebagai Sepasang Suami Istri Tentu Besar Harapan Kita Di awal Tahun 2021 Seandainya Pemerintah Sudah Memberikan Kebebasan Sudah Memberikan Peluang Untuk Bisa Merayakan Hubungan Sebagai Sepasang Suami Istri Yang Go Public Artinya Tidak Ada Batasan Batasan Seperti Sekarang Ini Tentu Mereka Akan Merayakannya Yang Awal Tentunya Guys Namun Kita Tahu Bahwa Terkendalanya Banyak Terhambatnya Rencana Pernikahan Mereka Yang Seperti Apa Yang Lesti Maupun Bilar Injinkan Itu Karena Masih Dalam Masa Pandemi Kita Doakan Saja Semoga Pandemi Dan Musibah Di Negeri Ini Cepat Berlalu Sehingga Nantinya Yang Namanya Prosesi Pernikahan Leslar Bisa Segera Diwujudkan Seperti Harapan Semua Emak-emak Anak-anak Hingga Para Manula Tentu Saja Karena Van Leslar Garis Keras Dan Yang Fanatik Adalah Dari Anak-anak Hingga Menula Tentu Hal itu Tak lepas Dengan Emak-emak Yang Selalu Ada Di Garda Paling Depan Jadi Melihat Kekyutan Live Di Malam Hari Ini Kita Semua Nampak Begitu Bahagia Apalagi Saat Si Bang B Ya Males Mandi Ogas Sehingga Dirayu-rayu Tapi Panjat Saja Ya Gak Tau Lah Karena Mungkin Mandi Bedak Biar Wangi Makanya Gak Mau Mandi Itu Aja Sebenarnya Karabar Di Malam Hari Berkaitan Dengan Undung Atau Memang Bang B Lagi Males Untuk Mandi Di Malam Hari Ini Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Jangan Lupa Komentar Di Bagaimana Pendapat Kalian Dia Riski Biar Pundung Atau Ingin Dimanya Manja Atau Lagi Males Aja Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Bye Bye Bye